Sehiling, sejalan, dengan peralihan masa Nona, Nona, bukan Nona Dia akan terbaik, tak akan terhadap Nona Merhaban ya Ramadhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semua penonton setia Nona Kini bulan Ramadhan menjelma kembali Bulan suci penuh keberkatan yang sentiasa dinantikan oleh seluruh umat Islam Al-Quran yang menjadi pedoman manusia sejagat Telah diturunkan pada bulan Ramadhan yang mulia Sesungguhnya Allah telah menjanjikan ganjaran pahala buat mereka yang beriman Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga Malah melatih kesabaran dan menyemai rasa cinta pada Yang Maha Esa Serta memohon keampunan Menarik di Nona minggu ini Ahli bukan ahli ulama atau ahli bukan orang yang betul-betul menelah dan mengajik agama Kalau orang muda duduk cakap healing-healing kan Tak ada yang lebih healing daripada bangun awal subuh Kita solat tahajud, kita solat sunat fajar, berjemaah pula di masjid Ini adalah cara yang terbaik Saya di rumah saya memang ada tokong Dan tu bila saya kata saya dah peluk agama Islam Kawan-kawan saya pun tercengang Iakah anak saya dia dah masuk Islam Apa salahnya kalau saya ikut jejak dia lah Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran Dan apabila orang itu membaca Al-Quran Sudah pasti mereka akan mendapat hidayah daripada Allah SWT Ramadhan cukup sinonim dengan kemerihan amalan Seperti kiamulai, tadarus, terawih dan sedekah Bagi yang celik akan fadilatnya Mira pasti masing-masing berlumba-lumba Mengumpul pahala sebanyak mungkin Sebagai bekalan akhirat Selain dapat memberi inspirasi Pengarah urusan Murtada Dakwah Center Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof Tidak ketinggalan untuk mengimarahkan rumah Allah Beliau percaya dengan aktiviti sebegini Secara tidak langsung dapat mendidik generasi muda Untuk meneruskan rutin mulia ini pada masa hadapan Terletak di utara Semenanjung Malaysia Murtada Dakwah Center atau nama singkatannya Madat Menjadi bualan ramai di media sosial Atas usaha positif yang dijalankan Inisiatif kempen Geng Solat Subuh Macam Jumaat Mendapat sambutan pelbagai lapisan masyarakat Termasuk muslimat dari luar negara Tak ada saya satu konsisten lah Kempen Geng Solat Subuh Macam Jumaat Kita baru dengar beberapa bulan Kita nampak Masjid penuh Sebenarnya kempen kita berjalan di Kedah Dan saya tengok Alif Sata kebetulan jalan di Masjid Bukit Damansara Jadi saya kontak dengan Alif Saya kata Alif, jomlah kita buat sekali alalang Kita bukan nak compete, kita bukan nak bersaing Siapa mula dulu dan sebagainya Kita buat kerjasama lebih baik Jadi bila kita buat pada 1 hari bulan 1 itu Kempen Geng Solat Macam Jumaat Secara besar-besaran sambutan sangat luar biasa Lebih 3,000 orang Mula daripada situ momentum itu diteruskan di seluruh Malaysia Di Brunei Even yang amat berhormat Perdana Menteri pun mengeluarkan sokongan Surat mengarahkan beberapa masjid dalam Malaysia Untuk buat kempen yang sama Maka sebab itu kita bawa Geng Subuh Macam Jumaat Dan yang inilah yang Nabi sebut Kalau umat aku tahu tentang Fardilat Khabliah Subuh Mereka akan merangkak kaki datang ke masjid Sesungguhnya Walau ku Alif rasa sangat bersyukur Yang kempen Geng Subuh Macam Jumaat ni Dapat ripple efek detik permulaan dia Mungkin lebih kurang 160 hari dulu Yang Alif dulu bermula disebabkan isu Palestine Alif bila kelas agama tu macam mana sebenarnya Nak tunjuk solidariti yang sebenar Untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Palestine Ustaz tu cakap tak boleh menang kita Kalau kita tak ramai Subuh Jadi Alif gunakan tu semangat untuk mulakan Dan Alhamdulillah Bila Alif mulakan sendiri Jadi kepada ajak kawan-kawan yang ada dekat taman perumahan Lepas tu sekejap je dah jadi sama macam ni kan Alif rasa sangat bersyukur ni semuanya Doa Allah makbulkan Dan Alif rasa sangat terharu Apabila semua pihak surau kecil ke Masjid-masjid besar, masjid-masjid negeri Semua menyahut seruan ni sama-sama Tak kira lah walaupun Alif ada ke Alif tak ada Tapi kampen tu diteruskan juga Di mana-mana sahaja sekarang ni Merasakan rutin pagi yang sering dilakukan Memberi kesan positif di dalam kehidupannya Selabiliti ini menyeru semua umat Islam Untuk bersama-sama merasai pengalaman indah ini Latar kariernya sebagai seorang penyanyi Dan mempunyai pengikut yang ramai Dimanfaatkan ke arah kebaikan Dengan perkongsian pengalamannya Alif bukan alif ulama' ke Alif bukan orang yang Betul-betul menelah dan mengajik agama lah Tapi Alif boleh kongsi dari pengalaman Alif sendiri Yang kalau orang muda duduk cakap Healing-healing kan Tak ada yang lebih healing Daripada bangun awal subuh Kita solat tahajud Kita solat sunat fajar Berjemaah pulak di masjid Ini adalah cara yang terbaik lah Alif rasa kalau kita selalu Berada dalam kesusahan ke Kita minta tolong orang Ini tak Ini kita minta tolong Daripada The Creator Tuhan yang segala pencipta alam ni Jadi What can be better You know Alif rasa kalau orang yang mungkin Mencari Nak kata healing Tak ada lebih healing lagi Join lah geng subuh macam Jumaat ni Insya Allah Alhamdulillah solat subuh pada Jumaat ni Kami sendiri pun pada asalnya tak sangka Benda ni dia jadi viral sampai macam ni sekali Apa yang kita nampak Semua masjid dah mula ikuti Apa yang kami buat Okay, kalau ikutkan Ustaz Yaakob sendiri pun Dia dah mula awal daripada kami Cumanya Bila ada ni kami Bila ada ni Alif Jadi benda tu viral Dan di madad pun viral Jadi pada satu hari Sama-sama kita share konteks Dan saya cakap dengan Ustaz Yaakob Jom kita buat geng subuh macam Jumaat Besar-besaran Alhamdulillah Pandangan saya Ya amat baik lah Walaupun kita tahu solat subuh Macam Jumaat ni Khususnya untuk lelaki Tapi sebagai wanita Sesekali kita rasa teringin Nak pergi ke Jumaat di masjid Dan satu peluang lah yang baik Untuk kita pergi Bila ada kampen-kampen ni Bila ramai Kita lebih bersemangat Untuk beribadah tu Dan ada rasa aura-aura Ramadhan tu Bila kita Ramadhan Terawih memang ramai orang kat masjid Jadi bila Kampen subuh macam Jumaat ni Sangat bagus Supaya kita dah terlatih diri kita Sebelum Ramadhan lagi Dan seterusnya bulan-bulan yang baik Hari-hari yang biasa Program ini sangat bagus Mungkin semua orang datang Sekiranya Kadang-kadang datang Kadang-kadang tak datang Jadi bila ada program ini Jadi semua orang pun macam Oh, okey lah Nak pergilah Nak rasa nak pergilah This tomorrow A day after tomorrow So that people feel like Going I think once in a while If possible Kalau tak pernah datang lagi Boleh try It's a good healing Healing jugalah In the morning You datang to the surau And then Dengan this kind of program Semua kan So It's a good refreshment To start your day lah Dapat saya adalah sangat-sangat bagus Sebab selain daripada Solat subuh Apa yang saya pernah ada adalah Kita akan ada buat Kamulal Solat hajar Solat sahajud Solat tasbih Lepas tu kita berselawat Lepas tu untuk orang yang Mungkin sebelum ni Dia macam tak biasa Untuk bangun seawal pagi 3-4 pagi So bagi saya Bila adanya Solat subuh sejumat ni Melatih kita yang Baru bermula Mula-mula tu memang Saya akui lah Agak susah Bila kita dah biasa buat Dia akan automatik Kita akan terjaga sendiri So Lama-lama kita akan Jadi biasa Buat kata pepatah Adalah biasa Tega biasa Tidak hanya Memfokuskan kepada dakwah Dan pendidikan semata Pusat ini Turut mengambil kira Aspek kebajikan Dan ekonomi penduduk Setempat Pelbagai kemudahan Dan perkhidmatan Disediakan Untuk orang awam Secara percuma Selain menyediakan Pelbagai aktiviti Pusat ibadah Yang telah beroperasi Selama lebih 5 tahun Ini juga Menyediakan ruangan khas Bagi kanak-kanak Remaja Dan orang tua Yang mahu memperbaiki Kehidupan mereka Dengan lebih baik Tujuan kita Wujudkan Madak ni sebenarnya Untuk Memberi Pengertahuan Agama Kepada Bukan setakat masyarakat Sekeliling dekat ni Sebahkan luar dah ni Yang kedua Masalah kita Untuk memberi Peluang pekerjaan Kepada anak bangsa Kita sendiri Menjana ekonomi Itu matlamat kita lah Kita nak jadikan satu pusat Komuniti yang Mesra kepada semua Tidak ada program pengajian Tidak ada rus Tidak ada rus Kita asingkan terus Kanak-kanak Remaja Dan juga orang tua-tua Termasuk program pengajian Mingguan Dan program pengajian Harian Kita ada kitab feka Daripada pengajian duha Yang kita ada pengajian Selepas zuhur Pengajian selepas asal Ada yang ni kita buat pengajian khas Untuk Mak Rempit Dan pada tahun ni Kita buka kelas khas Untuk LGBT Yang nak hijrah ni Kita fokuskan Da'wah ini Bersasar kepada siapa Yang berkeperluan itu Dalam konsep da'wah Yang kita cuba bawa ini Saya rasa hampir 50 orang Yang telah kita berjaya syahadahkan Untuk masuk Islam Dengan konsep pusat da'wah Yang mesra kepada orang ramai Within semua lapisan masyarakat Untuk kita menyantuni mereka ini Kita terbuka luas lah Untuk orang datang belajar Termasuk tafiz kita pun Kita sediakan pendidikan Percuma kepada semua Sepanjang Ramadan Kita akan buat konsep macam Mekah Imam pun kita ambil bacaan Sama macam Imam Sudais Syekh Mishari Muazzin Tukang Azam Allahuakbar Allahuakbar Kita ikut sama macam Tun Mekah Dengan budak-budak Kita buat klinik memanah Klinik bola sepak Klinik berkuda Jadi Bubak lambuk Memang kita masak Untuk sepanjang Ramadan Tak kurang 3,000 Untuk diberikan Diadarkan kepada orang ramai Sepanjang tahun lah Ilmu kemahiran Antara faktor penting Yang diterapkan Dalam diri setiap insan Supaya menjadi nilai tambah Agar mampu berdikari Dalam kehidupan seharian Memasak bubul lambuk Antara aktiviti gotong royong Yang sering dilakukan Sepanjang bulan Ramadan Komuniti ini Bersama-sama Membuat penyediaan Bahan mentah Untuk memasak secara rewang Dan mengagihkan Kepada orang ramai Sebagai juadah Berbuka puasa Seperti yang anda lihat Tradisi menyediakan juadah Buka puasa Secara bergotor royong Mampu menyeratkan lagi Hubungan siroturahi Saya bersama komuniti di sini Sedang menyediakan Antara menu wajit utama Bulan puasa Bubak lambuk Sedapnya Tak sabar nak rasa Buka puasa nanti Tak apa? Sudah kacau macam inilah Sudah kacau macam inilah Sudah berapa pulang? Sejam lebih Inisiatif dan tanggungjawab Sosial ini bertujuan Untuk mengeratkan Hubungan silaturahim Antara masyarakat setempat Sambil berkongsi rezeki Bersama golongan memerlukan Harapan pakcik ini Kalau boleh Nak tengok Anak bangsa kita Berjaya di dalam hidup Disamping menimba Apa juga yang ada Fasiliti Fasiliti lah Yang kita boleh Provot untuk Orang ramai Dan kalau boleh itu Kita nak Sama-sama semua Support kita Supaya kita boleh naik Dengan cepat dan baik Harapan saya satu je Pada pihak masjid Tanggungjawab surau Kita jangan Menyimpan duit Berbelanja lah Untuk diberikan hak Betul kepada anak karya Berinovasi lah Jangan selesa Kerana generasi kita Akan pergi Generasi yang akan datang ni Yang akan terus memimpin Kalau tidak memberikan contoh Yang baik Maka tidak akan ada Pelapis pimpinan Yang kita nak bawa Pada anak-anak muda kita Lazimilah Untuk kita hadirkan diri Dengan melis ilmu Jangan eksklusifkan masjid ni Hanya golongan Orang pencin Ataupun ustaz-ustaz Atau siapa pun Kerana Hak syurga ini Allah layakkan Semua orang layak masuk Paksa diri untuk jadi baik Sama-sama masuk syurga Allah Insya Allah Semoga Ni jadi Amalan baru Amalan yang berterusan Dan Alif selalu cakap Macam MLM Tapi dia MLP Multi level pahala Macam Alif Alif mengajak orang Ke arah masjid Mulakan Solat berjumaah Di masjid Subuh Lepas ni Semua lima waktu Jadi semua orang Ada peranan masing-masing Dia perlu bermula dengan diri sendiri So let's show our best Insya Allah Diharapkan Usaha kecil Dan hikmat bakti Kepada masyarakat ini Mampu berkongsi kegembiraan Buat semua golongan Dalam menjalani ibadah puasa Di bulan Ramadan Penuh parakah Episod Pembuka Ramadhan Nona bersiaran dari House of Deco By Yan Arif Milik Hajah Azizan Ibrahim Yang berlokasi di Pucung Selangor Selain mengendalikan pusat Sehenti perabot Dan aksesori kediaman Pemilik berasal dari Sabah ini Turut mempunyai bakat Dalam seni hiasan dalaman Rumahku syurgaku Sentiasa menjadi pegangan baginya Untuk terus berkarya Demi mencipta suasana indah Buat penghuni sesebuah kediaman Malah penggemar-penggemar dekorasi dalaman Sering mendapatkan hikmat sentuhannya Terutamanya menjelang lebaran Hijrah menjadi titik tolak seseorang Untuk mendekatkan diri Pada penciptanya 2022 telah melakar kenangan indah Dalam dairi insan ini Di usia 79 tahun Margaret Gunn terpanggil Untuk memeluk Islam Dan menyerahkan seluruh jiwanya Pada Yang Maha Esa Inilah ketenangan sebenar Yang ingin dicarinya Pelakon wanita ini Bersama pertubuhan Pemuda Gemah Dan Red Spot Home Care Turut bersilaturahim Dalam meraihkan Kemerihan Ramadhan tahun ini Manisnya iman Dan memberi seribu makna Dan peluang Untuk dia terus Menunaikan ibadah puasa Dengan istiqomah Dilahirkan pada tahun 1943 Margaret Gunn Mula mencuburkan diri Sebagai pelakon Sejak tahun 70-an Sebagai watak sampingan Dalam drama terbitan Stesen Televisyen Tempatan Dia turut dikenali Dengan lakonannya Dalam telefilm Titi Kayu Dan film 29 Februari Setelah memeluk Islam Margaret memilih Untuk mengekalkan Nama sebenarnya Dalam industri seni Sendiri pun tak Tak terfikir Eh Aku boleh masuk TV kan Tak tahu Sendiri pun tak terfikir Bila dia kata ada tu Kita ambil saya Masa tu ada kerja lagi Saya tak buang Tak ada Kata berhenti pada kerja Kerja Kita buat Ini sambilan Apa dia Kata ada Drama Baik Nanti ada watak Kita pergi tengoklah Skrip dia Di sana lah Kita mula Apa ni Dapat kita berlakon Apa ni Apa Apa watak yang diberi dah Oh Mak rindu dengan Umar tau Eh mana Umar pergi lama ni Kefasihannya berbahasa Melayu Membuatkan Margaret Acapkali menghiasi Drama-drama tempatan Malah setiap watak Yang dipangku wanita ini Sentiasa memberi Impak positif Kepada dirinya Sebagai seorang Insan bergelar Anak seni Saya masa Buddha punya Buddhis lah Kita panggil Buddhis Saya kat rumah saya Memang ada tokong Dan kita tiap tahun Ada kenduri Dan tu bila saya kata Saya dah peluk Agama Islam Kawan-kawan saya pun Tercengang Ya ke Eh kau ni kan Jaga tokong punya orang tau Macam mana kau boleh jadi Masuk Islam Saya kata Tak tahulah Masalah Mungkin lah Saya pun dah Ramai dah masuk Apa ni Bercampur Gaul dengan Orang-orang Islam lah Nak katalah Memang Hidup saya tu Memang Orang Yang Islam ni Lebih pada orang Orang Cina Yang berkumpul dengan saya Sebabnya Saya boleh Masuk Islam Iaitu Anak saya Memang dah Dia dah masuk Islam Dia dah masuk Islam Masa tu Saya belum masuk Dia pun dah 14 tahun jadi Mualaf lah Mari Mari dekat sikit Dan tu ada hal Nanti dia pun susah Kan Dia mana Dia nak Tahu nak urus Dia memang tak tahu urus lah Kan Dan tu saya pun kata Tak apalah Saya ikut dia je Dia senang Dia nak uruskan lah Hari Hari kita Hairat kita lah Itu sahaja Saya kata Anak Margaret Yang terlebih dahulu Memeluk Islam Sentiasa menyokong Perjalanannya Sebagai seorang mu'alaf Dengan menyediakan Segala keperluan Ibunya Sebab saya pun dah Bergau dengan Orang Islam Ramai Pada saya Tak ada apa-apa Yang Yang Janggal lah Tak ada Masa sekolah pun Budak-budak ada Ajar saya Bismillahirrahmanirrah Saya pun Bismillahirrahmanirrah Apa benda Saya tak tahu Tak baca je lah Dia baca Masa tu dah Dah ajar dua Dah ajar tiga Sebab saya sekolah Melayu Tahulah Satu kelas semua Budak-budak Melayu Main-main-main aku ajar kau Ha Dia ajar kita baca Dia cakap Kita cakap Kita cakap Tapi tak tahu apa benda Tak ada Tak ada masuk dalam otak Kalau masa tu Sebenarnya Anak saya tak pernah pun Dia kata Mak ikut saya Masuk Islam Tak pernah Memang tak pernah Dia kata Mak punya suka Mak nak jadi apa Nak Islam ke Nak Buddhis ke Suka mak lah Saya ikut je Saya akan Apa ni Apa ni Apa ni Buatkan yang terbaik lah Untuk mak Dia memang sayang Kata ibu seorang Dia memang sayang saya Sekarang ni Saya Mula-mula Saya ada pergi Dekat Sentul lah Sentul dia memang Ada satu Khas untuk kita orang Baru Pergi belajar lah Tapi saya rasa jauh Saya nak pergi Sentul saya boleh drive Tapi anak tak pergi Saya drive Dia takut kan Lepas tu Dia suruh Ustazah Datang rumah Mengajar So sekarang Saya ada Mengaji Ustazah Yang datang rumah lah Seminggu Dua kali sajalah Dalam meraihkan Keberkatan Ramadan Pertubuhan Pemuda Gemar Mengambil kesempatan Menyantuni golongan Yang memerlukan Dalam program Land Your Year Hari ni Sekarang kita nak ziarah Berkenalan dengan Ada 14 orang Orang tua di Red Sport Home Care Center Hari ni Kita juga ada buat Aktiviti paint by numbers Mereka perlu Warna mengikut Nombor Nombor dan warna Kedua kita ada Kit sewing Kita ada macam Kita kata Macam menjahit Kita akan sama-sama bantu Dan tak akhir sekali Kita ada berikan Sikit sumbangan Ok sebenarnya It's a starting point Untuk kami Start dengan Rumah-rumah Orang tua ataupun anak yatim Jadi starting point ni Setiap tahun insya Allah Kita akan lakukan Ziarah lebih banyak lagi Kepada rumah kebajikan Yang ada di sekitar negeri 9 Selepas lagi Signifikasi yang saya Beri katakan ialah Margaret sendiri Umur dia pun dah Kita kata dah warga tua Dan kita pertubuhan Pemuda Gemar Negeri 9 Mesti adalah Belia-belia Atau pemuda-pemuda Yang memang masih muda Masih belia Kita tak Bagi exposure kepada Mereka tentang Warga tua yang lebih tua Ataupun kita kata Lebih 40 Lebih 50 Jadi saya rasa penting Untuk kita terapkan nilai-nilai Kasah yang Orang menghormati Antara anak muda Dan juga warga yang lebih tua Jadi inilah starting point Untuk kita Bagi mereka Perdedahan Macam mana kehidupan Mereka di sini Bagi hikmah Dan pengajaran jugalah Margaret turut mengambil Kesempatan Untuk beramah mesra Disamping melakukan Aktiviti Bersama penghuni warga emas Di Red Spot Home Care Saya rasa Macam Kita muda-muda Dulu Buat balik Handcraft Buat lagi Conting-conting Nak Nak Dia kata Tengok nombor Tahu-tahu lah Kita nak tengok nombor Masa tengok betul Sebab Nombor dia Banyak halus Kita pula Tak ada pakai Apa ni Ciri mata Kena tengok lah Pelan-pelan Itu dia kata Kalau colour merah Nombor lima Kita buka nombor lima Dia pakai nombor Betul lah Kalau pakai nombor Kita ikut nombor Senang sikit Itu saja Seronok juga lah Saya rasa Memang kita start balik Buat kerja kita dulu Dulu Masa kita kecil-kecil dulu Memang Memang seronok Di saat Melafazkan syahadah Maghred Ibaratkan putih Yang suci Tahun kedua Menyambut ramadhan Sebagai seorang muslim Tidak menghala Maghred Untuk menunaikan Ibadah puasa Meskipun sudah Menjangkau usia 81 tahun Tahun ni Kita dah masak Ramadhan kan So tahu-tahul lah Bulan ramadhan Nak Kita nak Apa ni Buatlah Apa yang kita patut buat Iaitu Nak kena puasa Kita buatlah puasa Yang elok Yang dinya Semuanya Mesti nak Sehat walafiat Kita bolehlah Tunahkan Apa yang kita Niat nak buat Pada saya lah Kita tu salah Kata Hari-hari kata Sini sakit Sana sakit Jangan kata Kita kata kita sihat Hari-hari Pada saya Tak ada kata sakit punya Tak ada apa sakit Kita semua sihat Sihat Kita mesti boleh Apa ni Penuhi Niat-niat kita Manisnya iman Mendapat hidayah Pada usia 79 tahun Tidak langsung Melunturkan jiwanya Untuk dia terus Mendalami Islam Semoga Maghred Kekal istiqomah Dan sentiasa Berada dalam rahmat Yang maha esa Sekecil mana pun impian Jangan rasa takut untuk bermula dan mencuba Saksikan kisah inspirasi wanita untuk mencapai tahap yang lebih lagi Bermula dengan modal RM30 Siapa sangka Usaha Puan Aminah dalam perniagaan Taknenas Menjadi sebuah kejayaan buat beliau Semuanya bermula ketika Aminah memenuhi keinginan suaminya Yang mendambarkan biskut Taknenas 6 tahun lepas Saya tak pernah menyangka Yang saya akan digelar usaha Wan Taknenas yang berjaya Semakin hari Semakin tinggi permintaan Taknenas saya ini Alhamdulillah Mujulah ramai yang membantu Di sebalik kejayaan Puan Siti Aminah pada hari ini Beliau tidak melupakan kesusahan lalu Yang menjadi pendorong untuk beliau jadi lebih lagi Dulu saya dan suami pendorongan kata saja Jadi tak cukup pendapatan Bila suami bagi peluang untuk cuba menjual Taknenas ini Saya pun bersetuju Sebab fikir mungkin boleh tambahkan pendapatan kami sekeluarga Suami memang bagi sokongan penuh Sebab dia tengok saya minat dan bersungguh-sungguh Dalam membuat perniagaan Taknenas ini Suami juga menjadi tulang belakang pada saya Dan kami bersama-sama menguruskan perniagaan Dan jaga anak sama-sama Kawan-kawan dan saudara maru juga sentiasa memberikan Sokongan dan kata-kata semangat Tanpa berbekalkan ilmu perniagaan Aminah tidak menafikan Beliau terpaksa belajar untuk jatuh dan bangun sendiri Namun sokongan keluarga menjadi semangat buat Aminah Untuk terus cekal Dulu ketuha pun saya tak ada Saya selalu pinjam ketuha kakak saya Pernah rasa nak putus asa Tapi saya selalu ingat pesan arwah mak saya Kakak, kakak kena berani mencuba Alhamdulillah Sekarang saya dah ada ketuha sendiri Saya boleh hadiahkan ketuha yang lebih besar untuk kakak Sebagai membalas biasanya Rezeki perniagaan Aminah tidak pernah putus Dan menjelang hari raya Aminah menerima tempahan berlipat ganda Berbanding bulan-bulan biasa Sepanjang bulan Ramadan Saya dengan suami tak menang tangan Proses membakar kuih tat memang memerlukan banyak masa dan tenaga Habis je bakar kuih Barang-barang nak buat kuih tu kita nak pakai cepat Mujalah ada sunlight yang dapat membantu untuk memudahkan kerja di dapur Dengan lebih cepat dan efisien Kisah kejayaan Aminah pada hari ini patut dijadikan inspirasi Semuanya bermula dengan keberanian untuk mencuba Pastinya ada cabaran yang cuba mematahkan semangatnya Namun dia berjaya menepis pandangan Yang menganggap tak nenas hanya dinikmati pada hari raya sahaja Gagal sekali bukan bererti kita akan gagal selamanya Jadi saya ingin mengajak semua wanita di luar sana Agar lebih berani mencuba dan jadi lebih lagi Menjalani ibadah puasa di siang hari Pastinya memerlukan tenaga yang berterusan Untuk melakukan pelbagai tugasan harian Selain mengenyangkan makanan yang berhasiat juga penting Dalam pilihan sajian untuk bersahur Kadang-kadang kita sukar menerima makanan tertentu di awal pagi Jangan bimbang Ikuti idea masakan air tangan Nurul Fauzana Harun Narasid Iaitu nasi bersama salmon dan smoothies kurma dan pisang Semoga ia dapat membantu anda Mempunyai lebih 30,000 pengikut di halaman media sosialnya Suri rumah sepenuh masa ini Gemar berkongsi pelbagai resepi masakan Melayu Mahupun Barat Sempena Ramadan yang mulia ini Nurul Fauzana Harun Narasid Berkongsi menu berkhasiat yang enak Untuk dinikmati ketika sahur Hai semua penonton Nona Dah masuk bulan Ramadan ini kan Pasti semua penat memikir nak masak menu apa untuk sahur Saya akan kongsikan dua menu yang sesuai untuk buat makan sahur Jom kita mulakan Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi bersama salmon adalah Ikan salmon, daun salad, timun, tomato, buah avocado dan nasi Untuk sos perapan pula sediakan Jus lemon, madu, bawang putih, mayonis dan sos siracha Kita akan buat sos dia dulu Sos perapan untuk salmon Masukkan mayonis Sos pedas, siracha Masukkan juga madu Bawang putih Jus perapan lemon Dan sedikit garam Kita gaul Dia bagi merata Bahan utama adalah salmon Kita perapkan dulu Dengan sos Perapkan salmon ini selama minimum 30 minit Setelah 30 minit Salmon kita Tak akan bakar menggunakan kaedah air fry Kalau tak suka makan salmon Kita boleh ganti dengan ayam Dengan ayam pun sedap juga Anak-anak saya pun suka dengan ayam pun Selain dia lazat untuk dimakan Dia juga sangat berhasil untuk kesihatan kita Ini kalau buat sahur Memang kenyang sampai ke petang lah Kita bakar dalam air fryer selama 8 minit Dengan suhu 180 darjah Salmon kita dah siap masak Cantik dah ni dah Perang Kekuningan Memang berselera lah kalau tengok ni Kita hidangkan salmon tadi bersama dengan nasi Nasi ni kita guna kaedah suku-suku separuh Selain sesuai untuk buat bersahur Menu kita kali ni sesuai jugalah untuk Orang yang nak berdiet Letak sayur pula Saya guna timun Tomato Dan sedikit daun salad Letak Tabuk kadu Masukkan sos mayonis pedas tadi Saya taburkan juga sedikit bijan Hidangan pertama kita dah siap Tadi kita dah buat nasi Sekarang kita buat resep kedua Iaitu pisang dan kurma smoothies Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat smoothies kurma dan pisang pula adalah Pisang yang telah dibekukan Kurma Biji cia Air batu Serbuk kayu manis Dan susu segar Kita masukkan pisang yang telah disejuk beku Satu cawan ya Susu segar Masukkan juga ais Dan juga kurma Kurma ni kita buang kulit dan juga biji dia Masukkan juga sedikit serbuk kayu manis Yang ini pilihan Kalau tak suka Tak perlu letak Saya suka letak serbuk kayu manis ni Sebab dia akan menghasilkan aroma smoothie yang sedap Dan wangi Kita kisah Hingga halus Smoothies ni sangat sesuai untuk buat sahur kerana Dia akan mengenyangkan perut kita Dengan jangka masa yang lama Hasil daripada Kandungan serat yang ada pada pisang dan juga kurma Hiaskan juga dengan sedikit ciasik di atasnya Selamat mencuba Anda boleh menyediakan resepi ringkas ini di rumah Menu sahur yang sihat Merangkumi pengambilan makanan Dan nutrien yang seimbang Allah SWT meletakkan bahawa Al-Quran merupakan bulan yang cukup indah Apabila diamalkan Dan antara perkara yang perlu diamalkan adalah Amalan-amalan di bulan Ramadhan Dan Allah SWT dengan jelas memberitahu kepada kita Bulan Al-Quran Atau kita katakan bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran Dan apabila orang itu membaca Al-Quran Dan mengamalkan Al-Quran Sudah pasti mereka akan mendapat Rahmat dan hidayah daripada Allah SWT Antara amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada bulan Ramadhan selain berpuasa Tak lain dan tak bukan iaitu menunaikan solat-solat sunat yang banyak di waktu malam Antara solat-solat sunat yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW Iaitu solat tarawih Dan ia termasuk daripada solat-solat malam yang Nabi kata Sesiapa sahaja yang di waktu malam Mereka ini kata Nabi SAW Bangun semayang malam Bertahajud Memohon kepada Allah SWT Maka sudah pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosanya Jadi ini menunjukkan bahawa semayang tarawih ini perkara yang sangat digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW Sama ada kita nak semayang bersendirian dekat rumah Atau solat di masjid dan surau Tetapi pada hari ini Alhamdulillah Di Malaysia, di seluruh dunia Mereka menunaikan ibadat solat sunat tarawih Berjamaah di masjid dan surau Ini juga cukup baik Kenapa? Kerana kita dapat Menghidupkan rumah-rumah Allah Itu yang pertama Yang kedua Kita dapat berkenal-kenalan Dengan sahabat handai Berkenalan dengan jiran tetangga Berkenalan dengan siapa saja Yang datang Menunaikan ibadat di masjid dan surau itu Nombor dua Dan nombor tiga Menariknya Kalau kita dekat Malaysia ini Tuan-tuan perempuan Kita dapat mengeratkan solat turrahim Yang mana jiran tetangga kita semua ada di masjid itu Kita ada yang bawa Orang kata apa Bawa juadah untuk berbuka puasa Kemudian juadah-juadah itu juga disentuh Dan dimakan beramai-ramai Dekat mana? Dekat masjid Selepas solat tarawih Yang hari ini kita namakan sebagai Mori Itu sebahagian daripada Amal jariah yang kita boleh lakukan Selain daripada kita solat tarawih Selain daripada kita beribadah Kepada Allah SWT Kita boleh mengeratkan suatu rahim Itu satu Nombor dua Kita dapat bersedekah Kita dapat berinfak Untuk pengimmarahan rumah-rumah Allah Di masjid dan surau Nombor tiga Yang menariknya Kita dapat Bagi dan kongsi makanan-makanan Yang kita ada Kita boleh kongsi makanan Di waktu maghrib Ketika berbuka puasa Dan ini sangat digalakkan Kerana ia merupakan sunnah Nabi SAW Sebenarnya bukanlah makan itu yang ditekankan Tetapi sebenarnya untuk Kita ini berkongsi rezeki Untuk kita bergembira Bersama jiran tetangga Sahabat handai Orang kampung Orang taman Untuk menjadikan kita ini Sebuah komuniti yang kuat Yang mempunyai hubungan yang baik Antara satu sama dengan yang lain Jadi ini menunjukkan bahawa Bagusnya kita Menghidupkan malam-malam Dengan tarawih Yang keempat Kata para ulama' Tarawih ini juga Mengajar kita Untuk Mendidik Dan memberi semangat kepada kita Melakukan ibadah solat Di waktu malam Ada orang dia tak boleh semayang tarawih Selepas isyak Dia boleh tarawih Di pertengahan malam Ada yang bangun tarawih Pukul 3 pagi Sampailah waktu subuh Jadi ini salah satu daripada Pendidikan Pengajaran yang Allah bagi Nak mengajar kita Untuk memperbanyakkan Solat-solat sunat Selepas solat isyak Dan paling bagus yang terakhir Tak lain dan tak bukan Dia mendidik kita Solat witir Sebelum kita tidur Ini adalah amalan-amalan Yang cukup baik Yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Khususnya di bulan Ramadhan Bukan sahaja berterawih Tetapi solat witir Bukan sahaja kita solat witir Tetapi mendidik kita Untuk Qiyamul lain Bangun malam Inilah antara Amalan Perkara yang cukup Digalakkan oleh Islam Semoga Ramadhan kali ini Adalah Ramadhan terbaik Untuk kita semua Manfaatkan bulan Ramadhan Dengan amalan mulia Sebagai santapan jiwa Didoakan semoga penonton Nona sentiasa dikuniakan Keberkatan dan Ketenangan dalam melakukan Ibadah Seperti biasa Jangan lupa layari Laman Facebook Instagram dan TikTok kami Di TV3 underscore Nona Manakala sebarang komen Dan cadangan Boleh hantarkan Ke alaman email Nona at TV3 dot com dot my Sebelum berpisah Sekalum terima kasih Buat House of Deco Bayan Arif Kerana sudi Menerima kunjungan kami Dan pastikan Temu janji anda Bersama Mira Minggu hadapan Di hari dan waktu Yang sama Nona Inspirasi wanita Buat semua Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih